Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zona Juara yang pastinya punya informasi terkini mengenai dunia olahraga. Zona Juara punya berita menarik, yakni dampak akumulasi kartu serta nasib Timnas Indonesia jelang lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam persiapan serius untuk dua laga pamungkas mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan hadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Tapi ada tantangan besar nih yang mungkin mengganggu strategi mereka. Pelatih Shin Taeyong telah memanggil 22 pemain untuk pertandingan ini. Namun, ternyata 6 dari mereka berada dalam posisi yang cukup riskan karena telah mengantongi satu kartu kuning. Jika mereka mendapat kartu kuning lagi saat berhadapan dengan Irak, mereka otomatis akan absen di pertandingan berikutnya melawan Filipina. Bayangin aja, ini bisa jadi pukulan berat bagi skuad Garuda yang sedang berjuang keras untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, kira-kira siapa aja sih 6 nama tersebut? Yuk kita simak! Yang pertama ada Jay Idzes. Back 23 tahun ini menerima kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat. Karena itu, Jay Idzes pantang membuat kesalahan saat melawan Irak. Sebab, tenaga back Venezia FC ini dibutuhkan Timnas Indonesia saat menghadapi laga krusial kontra Filipina. Sekarang satu harapannya, pemain-pemain ini dapat membantu Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga sisa grup F. Dengan kemenangan. Kedua, Ricky Kambuaya terkena kartu kuning kontra Vietnam. Tenaga gelandang Dewa United ini kerap diandalkan di babak kedua atau ketika stamina lawan sudah terkuras. Ketiga, Hernando Ari juga terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Karena itu, Rizkan ketika tahu Shin Taeyong hanya memanggil dua keeper untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Jika Hernando Ari terkena kartu kuning kontra Irak, otomatis hanya Adi Satrio yang tersedia melawan Filipina. Jadi, Martin Paez bakal hadir atau keeper-keeper klub Liga 1 yang dipanggil Shin Taeyong. Keempat, Justin Hoopner menerima kartu kuning saat skuad Garuda menang 3-0 atas Timnas Vietnam di matchday keempat. Sejauh ini, Justin Hoopner muncul sebagai back andalan Timnas Indonesia, meski usianya baru 20 tahun. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Taeyong, posisi back tengah sebelah kiri selalu dimainkan personel Cerezo Osaka ini. Kelima, Rafael Struik terkena kartu kuning ketika Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina. Karena itu, penyerang 21 tahun ini harus tampil hati-hati saat skuad Garuda bersuah Irak. Sebab, kehadiran penyerang Ado Den Haag ini dibutuhkan Timnas Indonesia baik saat menjamu Irak dan Filipina. Keenam, Asnawi Mangkualam mendapatkan kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Padahal, sebelumnya Asnawi baru saja menjalani sanksi akumulasi kartu karena mendapatkan kartu peringatan ketika Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan saat bermain 1-1 dengan Filipina. Saik kabar akumulasi kartu, rumornya Timnas Filipina akan membawa 5 pemain dari Liga 1 demi kalahkan Indonesia. Para pemain yang dimaksud adalah Antoni Pintus, PSS Sleman, Kevin Mendoza, Persib Bandung, OJ Porteria, Dewa United, Semen Lingbo, Persib Kediri, dan Christian Rontini, Persita Tangerang. Tak hanya itu, Timnas Filipina juga bakal diperkuat para pemain mereka yang abroad di Eropa. Nama-nama seperti Neil Etheridge, Birmingham City Inggris, Dylan Demung, Zui Tevaregem, Belgia, Paul Tabinas, Perva NL Vukovar, Kroasia, Adrian Ugelvik, Levanger, Norwegia, dan Scott Woods, Eika Tonsberg, Norwegia, akan ambil bagian. Waduh, kalau dilihat-lihat posisi Timnas Indonesia tanpa adanya nama tadi bisa terancam nih guys. Eits, tapi tenang Timnas Filipina sendiri baru mengantongi satu poin dari tempat pertandingan di fase grup putaran kedua. Artinya, The Ascals wajib meraih kemenangan di sisa laga mereka. Sekian dulu kabar dari zona juara. Nantikan episode selanjutnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Keep supporting our players, dan semangat terus. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!